Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malang. Gubernur Kepri menyerahkan bantuan kepada RT, RW, dan Posyadu di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Dengan bantuan tersebut, Gubernur berharap agar dapat meningkatkan semangat dalam menggabdi di tengah masyarakat. Terima kasih. Jadikan ya Allah dalam layar lembut dan jangan membiarkan kami... Gubernur Kepulauan Riau menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada Ketua RT, RW, dan Operasional Posyadu di tiga Kecamatan Batu Ampar, Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong. Dalam pidatonya, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan bantuan yang diserahkan dari provinsi secara keseluruhan mencapai 7,9 miliar rupiah. Terima kasih. kepada Bapak Ibu tamu undangan, acara kita juga disiarkan secara langsung di YouTube channel dan Instagram di Skopi4K. Terdiri dari bantuan kepada 3.405 RT sebanyak 4 miliar 86 juta rupiah. Masing-masing RT menerima uang sebesar 1,2 juta rupiah. Sementara bantuan kepada Ketua RW mencapai 974 juta 400 ribu rupiah yang diberikan kepada 812 Ketua RW. Masing-masing menerima sebesar 1,2 juta rupiah. Sementara bantuan untuk 344 posyandu mencapai 1 miliar 720 juta rupiah. Masing-masing posyandu menerima bantuan operasional sebesar 5 juta rupiah. Seluruh bantuan diperkirakan dapat terkirim ke rekening masing-masing paling lambat seminggu ke depan. Bapak-Ibu hari ini kita akan menyerahkan sejumlah bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang total bantuannya keseluruhan 7,9 miliar rupiah. Yang terdiri dari bantuan RT sebanyak 4,06 miliar rupiah. Bantuan RW 974 juta rupiah totalnya. Masing-masing 1,2 juta rupiah. Untuk 3,405 RD dan 812 RW. Nah saya tadi sampaikan sama Bu Misni, saya panggil, Bu ini transfernya paling lambat sampai kapan? Jangan sampai Bapak-Ibu menunggu-nunggu. Nah insya Allah dalam waktu satu minggu, mudah-mudahan hari ragu depan lah ya. Mudah-mudahan semua sudah bisa kita tuntaskan. Karena semua rekeningnya sudah ada ya. Dan kita akan segera mencairkan. Supaya nanti jangan ada yang bertanya-tanya. Betul tidak ini? Yang kedua, bantuan posyandu dengan nilai 1,72 miliar rupiah. Untuk 344 posyandu. Masing-masing 5 juta rupiah. Politisi Golkar ini berharap agar bantuan tersebut dapat memacu semangat Ketua RT dan RW dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayahnya. Selain itu, bantuan bagi posyandu dapat digunakan untuk merevitalisasi penanganan permasalahan ibu dan anak, termasuk stunting. Demikian Rizka Resinta melaporkan dari Batam.